Pada periode tahun 1985 hingga 2009, terjadi deforestasi di Indonesia sebesar 45,27 juta hektare. Bahkan, menurut data dari FYI, Forest Watch Indonesian pada tahun 2018, terjadi peningkatan deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia sebesar 1,13 juta hektare per tahunnya pada periode 2009 hingga 2013. Salah satu penyebab terjadinya deforestasi dan juga degradasi lahan di Indonesia adalah akibat kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga hutan. Karena kita tahu, kondisi masyarakat saat ini, sebagaimana banyaknya penerbang hutan secara liar, ataupun masyarakat melakukan pemanenan secara tidak terorganisir. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya masalah baru dan juga bencana di masa yang akan datang. Sehingga dibutuhkan suatu media yang mampu menumbukkan arti penting kehutanan sejak dini di masyarakat. Forest, pop-up book, let's be friends with forest. Merupakan salah satu media pembelajaran alternatif yang mampu diterapkan kepada anak-anak untuk memberikan dan mengajarkan arti penting nilai-nilai kehutanan kepada anak-anak ketika mereka masih kecil. Penerapan Polres diharumkan mampu membangun generasi konservasionis yang aktif dan berani serta proaktif dalam mengajarkan dan melihara hutan secara baik. Penerapan Polres dalam pendidikan dan pelajaran dapat digunakan untuk membuat proses pelajaran mengajar tentang konservasi lingkungan hutan secara tidak biasa. Artinya, bisa saja dibuat lebih mudah, menarik dan menyenangkan, atau belajar sambil bermain. Sasaran dalam penerapan media Polres ini ditujukan kepada anak-anak yang berada dalam usia 7-11 tahun. Buku Polres ini dikemas dalam bentuk cerita paduan yang dilakukan oleh storytelling oleh teacher atau bisa dilakukan dengan menggunakan cerita sendiri tanpa ada bantuan oleh storyteller. Program Polres juga akan dikemas ke dalam 4 fokus cerita, di mana yang pertama, adanya fokus dalam pengolahan hutan, fokus dalam pemanfaatan hasil hutan, fokus dalam mengenal satwa dan hewan endemik, dan fokus dalam mengahami karakteristik masyarakat hutan. Demi kelanjaran dalam implementasinya, dibutuhkan pasifasi aktif dari berbagai pihak. Penerapan Polres diharapkan dapat membangun karakter generasi konservasionis saat masih ke anak-anak hingga tumbuh sampai masa remaja dan dewasa. Bekal pengetahuan, pembentukan perilaku, serta sikap dalam dirinya akan terenam secara baik dan melahirkan hal-hal yang positif dalam menyegah hutan dan lingkungan di setiap peran masyarakat nantinya. Pelancaran dari penerapan permainan Polres dapat diikutkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui relawan. Adanya pembukaan untuk kesempatan para relawan seperti masyarakat sekitar hutan, kemudian mahasiswa, sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi tentang pendidikan Polres secara beratakan seluruh lapisan masyarakat. Peran pihak swasta dapat menyediakan program corporate social responsibility untuk pendanaan yang berkelanjutan bagi program Polres ini. Kemudian, dari segi sekolah, terutama dinas pendidikan dapat mengawasi jalan dan implementasi dari program Polres. Dan di akhir program, peran masyarakat dan orang tua juga sangat penting agar dapat menerapkan pendidikan Polres ini kepada anak-anak, khususnya agar anak-anak tetap bisa memainkan Polres ke depannya. Peran, dukungan, dan kekesertaan pihak-pihak tersebut diharapkan mampu memberikan suatu keberlanjutan dan memberikan dukungan kepada Polres ini sendiri sehingga tetap mampu berjalan pada masa ke masa. Di mana, dengan adanya keberlanjutan yang dilakukan pada tiga program ini, mampu memberikan suatu kebermanfaatan bagi kita semua. Yang pertama, adanya inovasi seri Polres, di mana diharapkan ketika nilai-nilai kehutanan ini telah mampu di-aplikatifkan dalam Polres ini sendiri, diharapkan tidak hanya bidang keilmuan kehutanan, tetapi juga bidang keilmuan keperikanan, kedokteran, dan bidang keilmuan lainnya. Yang kedua, ada Polres Award, di mana di dalam hal ini diberikan suatu apresiasi kepada sekolah maupun wadah-wadah masyarakat yang mampu mengajak masyarakat itu sendiri untuk memperajari nilai-nilai kehutanan secara baik dalam pengimplementasiannya. Dan yang terakhir, ada Duta Polresi Sejati, di sini merupakan salah satu program yang dilakukan untuk mengkadarisasi kepada suatu anak yang mampu mengajak dan memberikan dukungan yang bersifat mengkampanyekan nilai-nilai kehutanan kepada teman-temannya. Dan yang terakhir, dengan adanya Polres ini sendiri, diharapkan mampu mendukung sistem pendidikan nasional yang membentuk generasi konservasionis tanpa meninggalkan nilai-nilai penting kehutanan sebagai kepribadian dan identitas kehutanan Indonesia. Gagasan ini mendukung adanya pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan Sustainable Diplomat Goals, poin ketiga, empat, dan lima belas. Poin ketiga, dengan adanya Polres dapat membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya membantu anak-anak dalam menambah ilmu pengetahuan. Poin keempat, diharapkan dengan adanya Polres ini akan menambah kreativitas dan rasa ingin tahu yang diperoleh oleh anak-anak, sehingga akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Poin kelima belas, Polres di bidang kehutanan akan menambah pengetahuan dasar yang diajarkan kepada generasi muda untuk memahami nilai-nilai kehutanan secara baik dan sesuai. Terima kasih telah menonton!